Halo teman-teman, balik lagi sama saya Oba Ceking Kali ini saya akan share caranya transfer dari dana ke akun bank kita ya teman-teman Nah disini saya akan masuk dulu ke akun dana saya Nah seperti ini, ini akun dana saya dan saldonya sedikit ya, cuma 83 ribu Karena baru kemarin beberapa hari yang lalu saya ambil saldo dana saya semuanya ya Nah kita lihat ke riwayat saya ya disini Saya barusan tanggal 22, saya terharik 700 ribu ya karena ada keperluan Nah jadi langsung saja untuk caranya itu sendiri Pertama adalah teman-teman klik ke ikon kirim ke bank ini ya teman-teman Nah seperti ini ikon bank Disini lalu teman-teman nih, ini bisa masukkan nama bank, nomor akun dan alias Jadi nama banknya apa? Kalau BCA ibaratnya BCA, kita klik BCA saja Nanti disini akan langsung ada pilihan yang BCA Syariah Bank atau BCA Central Asia ya Kalau BCA yang biasa, teman-teman pilihnya yang BCA Central Asia ya teman-teman Nah kalau ibaratnya BRI, kita tulis saja BRI Maka disini nanti akan keluar juga nih BRI ya BRI Argonina, BRI Bank Rakyat Indonesia dan BRI Syariah Teman-teman silahkan pakenya yang mana ya Dan kalau bank yang lain silahkan tulis saja seperti itu Lalu disini nomor akun, silahkan tulis nomor akun Dan disini nama alias ya Sebenarnya untuk alias ini adalah nama panggilan Jadi terselah teman-teman mau menamakannya apa? Karena apa? Karena si alias ini nanti akan dipakai untuk inisial saat penyimpanan akun ya Di rekening dana ini Jadi setelah teman-teman transfer dari aplikasi dana ke akun bank Maka akun bank tersebut akan tersimpan di dana ya teman-teman Tapi teman-teman bisa nanti tidak perlu memasukkannya lagi Tapi tinggal klik saja ini dia ya Disini saya sudah ada 3 akun bank yang sudah pernah saya transfer ya Saya disini menamainya inisial dari sini ya Dari inisial teman-teman saya sendiri namanya yaitu Dodoy Nurman dan ini nama saya sendiri lah Saya tulis saja Ini rekening saya sendiri ya teman-teman Nah jadi kalau teman-teman semua sudah pernah memasukkan akun tersebut Maka teman-teman langsung saja tinggal klik yang ininya teman-teman Yang namanya ini kan saya mau memasukkan ke rekening saya Nah saatnya kita klik saja kalau sudah memasukkannya ya teman-teman Nah disini untuk jumlah transfernya Silahkan teman-teman masukkan sesuka hati kalian Disini saya akan coba memasukkannya 70 ribu ya teman-teman Nah disini 70 ribu saya coba tarik akun dana Karena di akun dana saya ini ada 80 ribu tadi ya Jadi saya coba tariknya 70 ribu ya teman-teman Kita coba tarik 70 ribu Nah disini saldo saya 86 ribu Saya tarik 70 ribu saja Lalu kita klik konfirmasi teman-teman Nah seperti ini Nanti disini akan ada halaman konfirmasi teman-teman Jadi sudah benarkah ini nama akunnya Ubaya Abdul Holik terus banknya BRI Nomor rekeningnya sekian ya Jadi disini untuk namanya sudah benar Ini akan secara otomatis ya Meskipun tadi kita disana tidak memasukkan namanya Jadi disini akan tetap terbaca nama kita di akun bank ini ya teman-teman Nah untuk ininya langsung saja kita klik konfirmasi kalau sudah benar Ini memastikan saja ya ke bawah kita tidak salah memasukkan si nomor rekeningnya Kalau sudah benar kita klik konfirmasi saja teman-teman Nah disini langsung Mimenta memasukkan pin Pin dananya ya silahkan masukkan saja pin dananya Oke saya masukkan dulu pin dananya ya Nah setelah memasukkan pin dananya secara otomatis akan nge-reload sendiri ya Dan langsung disini tulisannya Pembayaran berhasil-pembayaran berhasil menggunakan saldo dana Lihat rincian Nah disini bank transfer jumlah Rp70.000 ya Dan waktu transaksi 29 November 2020 jam 13.10 ya Disini kamu bisa mengakses informasi dalam mana Nah seperti ini ya teman-teman Dan kita lihat transaksinya Nah disini teman-teman untuk transaksinya transfer ke BRI Nomor sekian atas nama pembayaran berolik Disini statusnya sudah ditransfer ya teman-teman Jadi tinggal kalau mau ngambil tinggal ambil saja di ATM uang kitanya Kalau uangnya mau diambil Nah selanjutnya cukup sekian dari saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan share ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya Karena video-video dari channel ini Membahas tentang aplikasi penghasil uang Dan cara mendapatkan uang dari internet ya teman-teman Oke sekian dari saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh